bacaan liat deh orang-orang dikutuk oke guys, sampai lagi bersama kita di reaksi editor indonesia masih bersama tommy dan juga dimas disini kita akan mencoba untuk nge-breakdown temanya masih.. horor, masih horor, cuman horornya beda nih horornya beda ya? horornya beda.. apaan tuh? horor jadi tuh, kita kemarin waktu coba reset-reset Tom yaa dimas tuh ngebawa video-video yang jatuhnya.. itu video lama banget semua orang mungkin tau tapi mungkin ada yang gak tau juga dan kita coba gitu loh breakdown dengan kapasitas footage yang udah pasti detratenya hancur yaa kita coba thank you, dimas udah ngebawa video-video ini video pertama kita adalah sebuah video apa? ini pocong yang sempet kerekam di TV dulu di LaTV lalu tau LaTV ga? tau lah oh.. ini tuh pohon sumpah gua pikir map loh lu pikir ini top-down shot peta gitu iiiiya gua kayak.. soalnya ada merah-merah itu tuh gua pikir sih itu poin kan ini juga jalanan gua kayak.. ini kayak hutan dari atas nih yaa iya kan gua kayak.. nah halooo.. katanya ini rame dulu katanya dulu dulu tapi gua gak pernah lihat just.. video-video yang gua compile hari ini tuh sebenernya video yang gua terima pas dulu HD mas jadul.. jadul.. terus infrarad tuh kalo mau.. ooo.. tau gak lu? tapi.. toko yang dikit kayak.. eh kok cancel? oper operan.. operan.. jadi ini tuh ada di LaTV dulu kerekam live berarti ya? live.. cuman gua gak tau nih ini acara apa? tapi untuk melihat pergerakannya ini tuh frameratenya.. lambat ya maksudnya frameratenya tuh keliatan patah-patah tapi.. videonya sendiri frameratenya di.. 24 atau 30 gitu loh karena.. lu lihat teralfanya kan.. teralfanya tuh masih.. speednya tuh bener oh iya-iya jadi ini udah kayak.. footage deeper lambat gitu dan kalo misalkan.. ini kalo ditarik gak mungkin soalnya kalo orang ditarik dengan rigging pake.. kabel.. mati orang gila ya.. tapi ya itu dia kaya gara.. udah kualitasnya ancur banget nih jadi keliatan gak kebentuk oh! dan ketauan teman-teman ada bagian yang tidak konsisten di bawahnya tuh dia tuh itu footage beda ketauan lagi sih kalau itu udah 2 footage berbeda yang digabungin jadi ini sangat gampang digabungin plate kedua adalah ya itu dia ditarik tapi bentukannya udah bukan orang udah cuman kainnya aja yang ditarik gitu sih ketauan gue pikir itu map next video ini ada penambakan hantu rumah sakit blitar gue belum pernah liat juga ya teman-teman mari kita liat juga pertama kali ini sedah waduh nih footage sudah waduh kamu ngomong sama itu ya pak Arian oh tembus oh tembus buset ini footage saya bikin hancur tau gak apa ini udah rekaman cctv atau dari komputer lu kan pake hape kamera VGA gitu kan hahaha iya kamera VGA nah lu kan yang bawa video ini menurut lu ini beneran apa editan ini ini editan sih cuman dulu gua kayak ngeliatnya pas SD tuh kayak ih shet beneran beneran ini cuman tinggal kita masking di daerah sini nih abis itu masukin kayaknya dia google png orang jalan atau png kun tiranek abis itu popasitinya dikurangin udah abis itu digerakin ya iya mungkin dari kanan ke kiri tuh kalo menurut mata lu nih uh mata Tommy Lim mana nih Tom menurut gua ini asli lu play bener-bener play iya tanpa lu ini liat nih ini tuh patah-patah ya iya video video ini tuh patah-patah tapi orangnya tuh jalannya tuh gak patah-patah patah tau pas sih sebenernya sih patah-patah sih tapi yang bikin gak ketahuan gua paham maksud lu itu adalah pergerakannya lambat beda kalo misalkan agak cepet mungkin patah-patahnya lebih keliatan bener-bener kan frame rate kan kalo misalkan lu makin tinggi lu pergerakannya cepet makin keliatan pergerakannya sama tapi frame rate nya dikit itu makin keliatan flow nya gitu loh ini tuh anak buruasa oh ini yang bentuk ikan ya yang kutukan gitu ya yang kutukan gua sumpah gua takut banget lu itu itu kan orang tua orang aja aja gua udah kaya shiit pokoknya gerakan dia nanti oh itu tuh gerak-gerak tuh kemarin mas mbak bilang jadi apa ini tuh adalah sebuah pertunjukan ya iya iya kalo gak salah pertunjukan hewan tapi kepalanya manusia jadi ini sebenernya kayak box nya tuh ya orangnya tinggal bimbingin aja kayak sulap, kayak sulap-sulap gitu kan iya dia yang pake trik ilusi jadi justru ini yang ngenakutin dulu ya itu dia gara-gara pesan-pesannya gabungan dari kata-kata awal premise dan setup awal itu suaranya di combine ya suaranya dengan visual ini tambah footage yang tidak HD atau tidak kelihatan bagus tapi menurut gua ya tau gak awal mulanya ini bisa menjadi hoax sesimpel misalnya lagi kita bertiga deh kita bertiga terus gua punya footage itu terus gua sebenernya mau bercanda doang sama candra macan liat deh ini orang dikutuk hahahahahha nge-nge-nge-nge-nge-nge tanpa lu menanyakan lagi mengkoreksi ini beneran apa enggak gitu iya betul jadi langsung cerna plek-plekkan pasti berawal dari iseng kan ini iseng next nah ini judulnya adalah apa nih dim? kursi goyang kursi goyang pernah nonton gak? gak pernah adegan ini besar keberanian anda hahaha oh tau gua udah pernah nonton nanti dia goyang-goyang sendiri terus keluar muka orang gua tau tuh oh gitu tapi ya liat dulu dong kan dia udah tau saat aja bro tuh cuma gua yang keluar iya ini video jamel banget sih gua dapet kalo yang 2 3 video tadi tuh ga dapet dulu ini gua dapet di share ini gua dapet film eksorsis oh iya tapi gara-gara video ini gua gak bisa tidur dulu loh kebayang-bayang ya itulah cara orang memanipulasi otak kita gitu dengan video-video seperti ini nih tapi ini seakan bagian dari film ya kayaknya sama sekarang gak ada nih eksorsis ini gak gitu iya iya by the way ini muka udah jadi dipake buat iseng-iseng orang-orang lu inget gak dulu tuh ada 1 game yang miss yang miss lu ngikutin endingnya udah kayak lu dekat lagi bisa nih tengg mutul muka gitu next apa nih videonya? ini video gua inget banget ini pas 12 Desember 2012 pernah pernah tapi ini lumayan eh belom pernah nonton mas tadi belom belum iya nanti dia ngomong kayak kiamat gitu loh eh sumpah gua ngecerit dikit sumpah sumpah brekseknya tuh set up set up sebelumnya iya orang kasih liat ini video ngomong bayi ngomong kiamat titlenya juga gitu bayi ngomong kiamat mp4 gitu jadi nungguin dong kapan nih ngomong kayak banget iya pokoknya gua maju terus gitu iya jadi ini efeknya sebenernya ya gua inget banget tapi itu tuh sempet di kasih tutorial oleh video co-pilot kalo gak salah dia kasih tutorial untuk bikin muka strix cream kayak gini gitu yang bikin lu makin ngedeket dan liatin gak kira lama banget ya ngomong ya gua terus gua ngeliat bibirnya iya betul ngomong kiamat kan next video jadu juga anak jadi ikan pari seorang imu kan tuh guys durhata tuh gua inget banget gua inget banget ini nyaman gua kasih ke gua soalnya terjadi di palembang coy iyaa palembang ini buset sama song songnya sih yang bikin gua lebih takut sama ngaji ngajinya sih jujur guys ini tuh ikan pari pada umumnya gak sih salah satu variasi ikan pari ada yang seperti ini iyaa bikin itu kayak orang sebenernya mulut sama matanya aja orang tuh tau wawasan orang indonesia waktu itu belum banyak internet belum ada iyaa jadi kayak ketika lu gak tauin itu apa langsung percaya gak gara set up di awal itu loh oh ini adalah kutu kan seorang itu ada burhaka my next adalah iklan kopi ooooh lu pernah liat udah kalo udah pernah liat kita liat hahaha gapapa dong aduh gua lu ini nih ini nih enggak gua gak bakal kaget aaah ya jadi ini dari satu ikan kopi ya kayaknya bahasa german probably yang ternyata sebuah prank itu juga set upnya sama kayak baiknya mati iyaa lu dikasih waktu dulu untuk menelah lama kayak iklan iklan toyota apaan sih ini mobil apaan sih tau tau di muka lu kasih liat itu zombie kenapa iklan kopi bikin kayak gini simple karena gini kan nyetir nah ini kan mobil seperti kan berkendara terus kan kayaknya kendaraannya tuh kayak kosong ya jalanannya begitu jadi mudah ngantuk makanya kalo lu gak minum kopi lu akan berakhir kayak orang yang muncul ini iya 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 ada satu iklan mobil juga kan mobil ini tuh kalo gak salah dari volkswagen atau apa dia tuh kasih liat biopi mobil jalan abis itu dikasih liat coba liat hp kalian deh pas di bioskop nih orang-orang tuh pernah liat hpnya abis itu tiba-tiba tabrakan jeneng footage nya nah jadi kayak itu keren jadi baru dikasih tau jangan liat hp pas lagi nyetir gitu loh ini loh impactnya beneran yang lu rasain kopi ini impactnya jadi gitu loh iya iya jadi ngajetin loh sebenernya simple kita jangan perlu tau nih artinya apa aja gitu so oke next ini iklan lampu dari thailand oh ini tualaian ah gua tau tapi gua lu hahaha itu selalu cakapin tapi dulu ini keham 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 hahaha ini aku hahaha 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 pet yuk temanya kalo lagi kau juga apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya itu jadi iklan lampu jadi ideanya adalah ini hantu-hantu itu kalo lu terang ga ngeri jadi lucu pake lampu lu kalo liat hantu ini ga ngeri gitu loh makanya dia bilang under the light nothing seems to be scary sebenernya ini bisa jadi ngeri loh bayang lu malem-malem liat di beneran gitu terbang misalkan ya bisa jadi ngeri juga iklan ini pintar dia bilang nothing seems to be scary ah iya 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 jadi situs jadi poin ya belum tentu juga emang gitu loh jadi kayak goblok gitu bayang ini kalo ini beneran malem-malem kan ngeri juga next kita ke video video terakhir dulu orang-orang ngasih tau ini video mentos sama yakult digabung parah kita liat mentos yakult sama dengan hah ini dia mau masukin nih ini pasti enggak sih oh enggak enggak ada apa-apa hah sekarang kamu tahu apa yang terjadi tapi kepentuk hahaha enggak apa-apa kan enggak apa-apa enggak apa-apa gua jujur baru pertama kali liat tapi karena gua liat di timeline ada sound wave yang lain jadi gua tau nih bakal ada apa-apa nih ini juga video lama ya video lama tapi makin di sini makin ngerasa kayak kenapa dia dapet semua ya lu yang bikin jangan lupa enggak 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 kalo gua sih menanggapinya gini ini cara kita dipermainkan psikologisnya dulu ketika limitasi kita tidak ada internet tidak ada tempat untuk cari informasi untuk validasi untuk ngecek ini hoax atau enggak impactnya jadi lebih kena gitu ke orang-orang banyak jadi saat itu beda sama sekarang untuk ngecek video ini udah paling gampang cara taunya dimana gitu loh video-video ini membuat kita belajar dari pengalaman betul untuk tidak menonton video seperti ini lagi hahaha iya karena hasilnya seperti apa seperti ini langsung video-video Tommy kaget ah 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 dulu sih gua dapet video-video ini emang gua kompel semua jujur untuk gua bagian ke orang lain hahaha nah itu dimenarik lu mengompel ini untuk kasih orang lain karena apa? karena gua gak pengen takut kesendirian aja sih oh gitu jadi bagi-bagi ketakutan oke thank you semua yang udah nonton video reedit hari ini sampai ketemu di video berikutnya buat ada video mungkin yang ingin dibahas apalagi benar atau tidak real or fake horror mungkin seperti ini silahkan langsung saja kirim ke mana nanti kita edit lah pokoknya lah hahaha jadi sampai ketemu di video reedit berikutnya bye-bye